Walaupun pemerintah kota Pontianak melarang festival Meriam Karbit pada lebaran tahun ini, lantaran masih dilanda pandemi COVID-19, namun warga tetap merakit Meriam Karbit dalam menyambut Idul Fitri. Namun, membunyikan Meriam Karbit tersebut dilakukan warga secara sederhana. Membunyikan Meriam Karbit merupakan tradisi masyarakat kota Pontianak untuk memberiakan penyambutan Hari Raya Idul Fitri. Sehingga biasanya masyarakat tumpah ruah menyaksikan dentuman keras suara yang dihasilkan dari Meriam Karbit. Pemerintah kota Pontianak sendiri menjadikan Meriam Karbit sebagai festival tahunan dalam penyambutan Idul Fitri. Namun sayang, tradisi harus dilakukan secara sederhana. Pasalnya pemerintah kota Pontianak harus meniadakan festival Meriam Karbit karena pandemi COVID-19. Walaupun begitu, untuk menjaga eksistensi Meriam Karbit, masyarakat di kecamatan Pontianak Timur di jalan Haji Abu, Gang Family, tetap akan membunyikan Meriam Karbit walaupun secara sederhana. Oh, ini sekarang mungkin ada hambatan, bang. Karena corona ini susah orang nak bawa kerotan ke sini karena pemain meriam tidak tentu bermain setiap titik-titik meriamnya. Agak sulit dapatkan kerotan itu? Ya, agak sulit. Harganya bisa Rp3.000 atau Rp3.500.000 per kilo. Karena tanpa Meriam ini, bagi warga di sini yang biasa, kalau tidak ada Meriam, tidak semangat. Makanya setiap hari mau lebaran hidup Fitri, anak-anak tetap semangat untuk menuju ke Meriam. Kita menestarikan tradisi? Hendra berharap pandemi COVID-19 dapat segera berlalu, agar festival Meriam Karbit dapat kembali dilaksanakan dalam melestarikan kebudayaan Meriam Karbit di saat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dari Pontianang, UU Junior Ainyus melaporkan.